Ketika Indonesia suasembada pangan beras di jaman Presiden Soeharto Petani Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soeharto disebut mampu memberikan bantuan pangan pada penduduk yang kelaparan di dunia Kejadian ini terjadi sewaktu Indonesia mencapai suasembada pangan pada medio tahun 1984 Dikutip dari buku autobiografi Soeharto pikiran ucapan dan tindakan saya Soeharto mengungkapkan bahwa petani Indonesia memberikan bantuan secara gotong royong dan sukarela sebesar 100 ribu ton gabah untuk petani miskin dunia Menurut Soeharto para petani Indonesia memintanya untuk menyerahkan gabah itu kepada Food and Agriculture Organization atau FAO Badan PBB yang menengani masalah pangan Untuk kemudian diteruskan kepada saudara-saudara dengan keluarga yang mengalami kelaparan di berbagai kawasan terkhusus di benua Afrika pada saat itu Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya dunia menyaksikan bantuan antar petani Ujar Soeharto Di perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma pada 14 November 1985 Soeharto mengungkapkan kegembiraannya pada prestasi dan kerja keras para petani dalam mendukung program suasembada pangan miliknya Soeharto menyatakan sebelum bersuasembada Indonesia adalah penimpor beras yang jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 2 juta ton per tahun Ini bukan keajaiban, ini merupakan kerja keras seluruh bangsa Indonesia yang dilaksanakan secara ulek menurut suatu rencana pembangunan yang realistis tanpa kehilangan cita-cita di masa depan Kata Soeharto Direktur General FAO saat itu memberikan penghargaan pada Indonesia untuk memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian khususnya dalam mencapai suara semada pangan Penghargaan itu ditandai dengan sebuah medali yang di satu sisi bergambar wajah Soeharto dan sisi lainnya Bergambar seorang petani yang sedang menanam padi Soeharto memutuskan untuk menjual medali yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu itu dan hasilnya akan dipergunakan Untuk membantu negara-negara kelaparan serta membiayai aktivitas FAO dan negara-negara yang memerlukan bantuan FAO